Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya oke teman-teman di tangan saya disini ada HP yang kasusnya lupa dengan akun email atau lupa dengan akun Google nya dan disini saya akan berbagi cara bepas frp yang lupa email lupa akun karena HP ini baru selesai di reset karena lupa sandi atau lupa pola temen-temen Oke disini sudah versi Android terbaru teman-teman yaitu versi Android 12 nah caranya sangat mudah tanpa komputer ya teman-teman tanpa alat khusus perhatikan simak videonya sampai selesai ya Oke pertama yang kita harus lakukan yaitu masuk ke pengaturan pengaturan seperti ini di bawah teman-teman Oke saya back ya kelewat teman-teman Oke disini langsung kita klik tailback karena disini masuk ke pengaturan tailback ya untuk mengaktifkan tailback nya selanjutnya gunakan tailback Hai setelah itu akan diarahkan otomatis oleh handphone nya yaitu ke selamat datang di tailback nah disini sudah metode tailback dan bikin huruf L terbalik teman-teman Oke bikin huruf L terbalik di layarnya di handphone nya kita ulangi lagi sampai ada notifikasi seperti ini ya teman-teman Oke masih belum muncul kita ulangi lagi ya teman-teman apabila belum muncul notifikasinya kita ulangi satu kali lagi Hai nah sudah muncul notifikasi seperti ini selanjutnya kita klik saat aplikasi digunakan sentuh dua kali ya teman-teman untuk metode tailback nah karena untuk metode tailback kita harus sentuh dua kali selanjutnya pilih gunakan perintah suara klik dua kali teman-teman dan kalian ucapkan pada handphonenya ya klik dua kali kalian ucapkan handphonenya Google asisten Hai perhatikan saya akan klik disini dua kali dan ucapkan Google asisten Hai Oke jika belum diarahkan ke tampilan Google asisten oleh handphonenya kita ulangi lagi teman-teman sampai otomatis masuk ke Google asisten seperti biasa huruf L terbalik Hai Oke kita ulangi lagi nah sudah muncul seperti ini dan kita klik dua kali gunakan perintah suara seperti ini dan ucapkan lagi Google asisten Hai Nah sekarang sudah diarahkan ke tampilan ini teman-teman gunakan tanpa akun Google klik saja dua kali teman-teman Hai Oke kita tunggu Nah sudah masuk ke tampilan Google kita klik selesai Hai klik dua kali selesai Hai Nah selanjutnya akan diarahkan ke tampilan Google voice ya seperti ini temen-temen kita matikan tailbacknya ya tekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan seperti ini Hai Oke jika belum keluar kita ulangi lagi ya temen-temen Hai jika belum keluar notifikasi kita ulangi Hai nah sudah muncul seperti ini kita klik dua kali aktifkan teman-teman Hai kesa akan klik dua kali aktifkan ya di situ ada keterangan aktifkan kita klik atau kita sentuh dua kali teman-teman dan selanjutnya kita tekan lagi volume atas dan volume bawah untuk menonaktifkan tailbacknya teman-teman Hai nah disitu sudah ada keterangan tailback di nonaktifkan ya Nah di sini kita pilih gambar-gambar mic gitu ya teman-temannya gambar mikrofon dan klik utapkan YouTube Hai nah selanjutnya akan diarahkan ke tampilan YouTube teman-teman jadi begitu tekan mikrofonnya kalian kalian ucapkan YouTube dan selanjutnya di atas ada gambar orang pojok ke atas dan selanjutnya klik setelan Hai setelah klik setelan pilih tentang teman-teman Hai selanjutnya pilih persyaratan layanan YouTube Hai setelah pilih-klik persyaratan layanan YouTube checklist dan pilih setuju Hai Oke selanjutnya akan diarahkan ke tampilan browser seperti ini teman-teman Hai setelah itu klik di pencarian di paling atas teman-teman di kolom paling atas ya kalian klik di pencarian dan tekan huruf A nah selanjutnya teman-teman di sana ada keterangan teman-teman unduh dan kalian klik saja unduh Hai dan selanjutnya klik setuju Hai dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini teman-teman selanjutnya masuk ke pencarian ya yang paling atas ada gambar kaca pembesar Hai perhatikan videonya teman-teman di kolom paling atas ada gambar-gambar seperti kaca kita pembesar seperti ini kita klik dan kita ketik suma loncor suma lonceng nah disini ya suma lonceng kita tumbuh atau install nah disitu ada kenangan suma lonceng kita dapatkan kita disini mengunduh semua yang terlalu nah disini sudah proses mengunduh ya atau mendownload teman-teman setelah selesai proses downloadnya baru kita buka ya teman-teman Oke agar tidak terlalu lama nunggu downloadnya saya akan percepat saya akan skip ya langsung ke tampilan buka ya teman-teman ya Hai ke disitu sudah memasang kita tunggu sampai ada keterangan buka disitu sudah ada keterangan dan buka selanjutnya kita klik buka teman-teman dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini kita klik izinkan Hai nah disini sudah masuk ke tampilan Zuma launcher ya teman-teman seharusnya kita masuk ke pengaturan Hai setelah ke pengaturan langsung kita pilih tentang ponsel kita lihat apakah versi yang terbaru di sini versi terbaru yaitu versi 12 teman-teman versi Androidnya langsung selanjutnya pilih sistem Hai setelah pilih sistem teman-teman di ini sini ada beberapa opsi teman-teman pilih opsi yang opsi reset Hai dan disini ada beberapa opsi lagi pilih atur ulang semua pengaturan klik saja atur ulang semua pengaturan dan sentuh lagi satu kali dan secara otomatis handphone ini akan ada keterangan memulihkan selanjutnya akan merebot atau merestart otomatis teman-teman yang punya dan akan lanjut masuk ke tampilan botting botting itu yaitu masuk ke tampilan logo Vivo teman-teman seperti ini kita tunggu sebentar lagi akan ada taksbar berjalan ya kita tunggu munculnya taksbar tersebut teman-teman disini yang punya sudah mati dan hidup lagi ada taksbar seperti itu tidak lama dan akan hilang dan akan muncul tampilan botting seperti ini Oke sudah muncul ya tampilan Vivo ini memasuki botting teman-teman ingat ya teman-teman untuk botting karena kita baru selesai mereset ke pengaturan ya untuk bottingnya mungkin sedikit memakan waktu teman-teman mungkin 3 menit sampai 5 menit jadi jangan khawatir teman-teman tunggu saja proses bottingnya sampai selesai dan akan masuk ke tampilan wizard teman-teman oke saya langsung skip lagi ya video ini bottingnya ini agar tidak terlalu lama menunggu tampilan wizardnya langsung ke tampilan wizardnya teman-teman saya akan percepat videonya agar tidak terlalu panjang durasinya tampilan wizardnya seperti ini jadi tampilan awal seperti tadi tadi teman-teman nah selanjutnya kita ulangnya lagi ya seperti tadi teman-teman ingat handphone harus konek ke jaringan WiFi atau menggunakan kartu SIM yang ada datanya atau menggunakan hotspot ya teman-teman klik berikutnya seperti biasa seperti tadi Hai sekarang kita klik setuju Hai nah disini kita masuk ke jaringan WiFi ya seperti tadi ya teman-teman karena disini belum terhubung ke jaringan WiFi tadi sudah terhubung ke jaringan WiFi yang pertama teman-teman sekarang saya hubungkan ke jaringan WiFi kembali Tidak ada WiFi teman-teman bisa menggunakan kartu yang ada datanya atau menggunakan hotspot batuan hotspot HP lainnya nah selanjutnya teman-teman disini sudah terhubung ya ke jaringan WiFi perhatikan Hai Oke jelas ya teman-teman gambarnya nah sudah jelas Oke saya akan jelaskan gambarnya biar tidak berur ke selanjutnya kembali lagi teman-teman Hai nah kembali seperti ini terus kembali mentok ketampilan seperti ini ya selanjutnya pilih lagi pengaturan tailback nya aktifkan nah secara otomatis masuk ke welcome atau selamat datang di tailback klik izinkan teman-teman Hai seperti biasa kita klik dua kali ya karena di sini masuk ke metode tailback dan pilih L terbalik lagi teman-teman sampai ada notifikasi seperti tadi klik L terbalik lagi jika belum muncul notifikasinya kita ulangi kembali sampai notifikasi itu muncul teman-teman kita ulangi satu kali Hai nah sudah muncul selanjutnya ketik gunakan perintah suara dan kalian utarakan seperti tadi yaitu Google Assistant Hai nah secara otomatis akan diarahkan ke tampilan Google Assistant seperti ini dan klik YouTube atau kalian utarakan suara YouTube Nah selanjutnya di sini teman-teman masih di mode tailback ya Hai perhatikan teman-teman di sini sudah masuk di tampilan YouTube seperti yang saya katakan begitu muncul Google Assistant tadi kalian ucapkan YouTube baru akan diarahkan ke tampilan YouTube teman-teman Hai selanjutnya kita matikan tailback nya ya seperti tadi caranya tekan volume atas dan volume bawah seperti ini Hai nah sekarang sudah muncul aktifkan kita klik aktifkan terlebih dahulu klik dua kali teman-teman Hai dan kita ulangi lagi volume atas dan volume bawah untuk menonaktifkan teleback nya Hai nah disitu sudah ada keterangan teleback dinonaktifkan jadi kita tidak perlu menyentuhnya dua kali teman-teman jadi seperti biasa disini kita sentuh sekarang kita sentuh pojok paling atas gambar orang dan pilih setelan Hai dan selanjutnya pilih tentang dan pilih persyaratan layanan YouTube Hai Oke secara otomatis kita checklist dan pilih setuju Hai seperti biasa seperti tadi akan diarahkan ke tampilan seperti ini teman-teman Hai terus sekarang kita klik pencarian ya di paling atas teman-teman di kolom paling atas Hai nah sekarang baru kita klik FN ROM Hai seperti ini nah FN ROM bepas kita klik FN ROM bepas Hai dan masuk ke browser seperti ini kita pilih paling atas ya bepas Google akun 2022 Hai setelah kita klik FN ROM kita tunggu masuk ke Tampilan seperti ini nah setelah masuk ke tampilan seperti ini teman-teman Hai disini ada beberapa keren smart lock Hai pilih ini teman-teman screen smart lock dan selanjutnya klik izinkan Hai Nah setelah kita klik izinkan disini ada beberapa opsi ada pola ada pin disini saya akan buat pola teman-teman karena disini awalnya lupa pola ya kita buat pola yang mudah diingat Hai disini saya buat pola l teman-teman teman bebas mau buat pola gambar apa ya yang penting bisa diingat mudah diingat dan sekarang kita klik lewati Hai nah setelah tampilan putih seperti ini kalian back atau kembali ya ada di bawah pojok tampilan kembalinya atau backnya kalian terus kembali sampai ke tampilan semula Nah di sini ada polanya ya kita coba nah disini ada polanya karena kita sudah mengaktifkan pola tadi teman-teman Hai jadi polanya cocok ya teman-teman Hai Oke kita kembali terus Ayo kita terus back sampai ke tampilan awal ya Ayo Oke terus kita back teman-teman kita kembali nah disini sudah tampilan awal teman-teman sekarang klik mulai dan selanjutnya klik berikutnya klik berikutnya lagi teman-teman Hai nah terus klik berikutnya dan pilih setuju ya Hai Oke selanjutnya disini diarahkan di tampilan menyiapkan telepon dan muncul tampilan seperti ini pilih jangan salin teman-teman Hai Oke kita tunggu ke tampilan verifikasi akun teman-teman yang tadinya lupa dengan akun emailnya di yang tidak bisa dilewati untuk masuk ke tampilan menu sekarang akan bisa dilewati oke kita tunggu ya Hai disini masih loading teman-teman nah sudah masuk di tampilan verifikasi akun dan di bawah teman-teman pojok bawah kiri disitu ada keterangan lewati ya yang tadinya tidak ada keterangan lewati sekarang sudah ada keterangan lewati teman-teman jadi kita bisa klik lewati untuk melewati verifikasi akun tanpa kita membuat akun atau masukkan akun yang kalian lupa hai oke sekarang Scroll dan pilih setuju hai oke lanjut untuk metode ini kalian lewati saja ya klik berikutnya teman-teman klik oke Hai kita tunggu lagi teman-teman Hai disini proses penyiapan ponsel kembali tidak lama ya kita tunggu saja klik berikutnya Hai Hai nah di tampilan ini ada keterangan lewati di pojok atas kanan teman-teman klik saja lewati Hai perhatikan dan selanjutnya klik berikutnya teman-teman sementara klik oke Hai nah disini masuk ke tampilan menu sudah teman-teman Hai sekarang kita back ya kita offkan teman-teman tetapkan sebagai peluncuran default kita offkan Hai nah selanjutnya akan diarahkan ke tampilan seperti biasa teman-teman seperti kita beli handphone baru nah seperti ini sekarang sudah masuk di tampilan menu teman-teman sudah tidak ada akun yang terkait lagi di HP ini untuk polanya tetap kita buat seperti pola tadi ya teman-teman bisa boleh dihapus polanya bisa boleh tetap gunakan oke itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh